Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Geripurama Channel Pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial Cara menggunakan firmware UV K5 Yang memiliki mode single sideband Seperti apa? Ikuti terus video ini Jangan lupa untuk di subscribe, di like Agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya di Geripurama Channel Baiklah, langsung kita praktekkan Jadi sebelumnya HT saya, Kuanseng UV K5 ini Sudah saya update framewrenya Menggunakan firmware Yang linknya saya sertakan pada deskripsi video ini Sebelumnya saya sudah membuat video shortnya Untuk mendemokan Bagaimana HT ini bisa menangkap gelombang HF Di frekuensi 27 MHz Atau di 11 meter band Nah, video ini akan coba menjelaskan Cara menggunakan fitur-fitur dari firmware tersebut Yang pertama-tama Yang perlu kita lakukan adalah Memposisikan frekuensi batas bawah Dari frekuensi yang akan kita mode scankan Dengan firmware baru tersebut Sebagai contoh Saya akan Men-setting Pada Baris frekuensi paling atas Dengan model VVO Ke 027 300 Ya, seperti ini 27,300 MHz Dari sini Kita ubah Ke Mode NoAA Jadi caranya Ya, untuk posisi scan-nya Function Tekan F Terus Tekan angka 5 Sehingga kita akan diarahkan Ke mode scanning Ya, kelihatan ya di sini ya Nah, untuk memperjelas Ya, atau rentang frekuensinya Untuk kita lebarkan Kita tinggal tekan angka 1 Di sini ya Tombol angka 1 Terus Sampai nanti Terdengar Nah, seperti ini ya Ini ya Terdengar lebih jelas Ya Kita tunggu Sampai Hati ini Menangkap Gelombang Frekuensi Yang paling dominan Ya Dia akan nge-can Pada posisi paling bawah Di sini 27300 Ya Sampai dengan Ke 28900 Saya coba Volumenya saya perkecil Kita tunggu beberapa saat Ya Kalau tidak dapat Nanti saya akan contohkan saja Dan bagaimana Cara kita mengunci Dari hasil scan-nya Adalah Dengan cara Menekan PTT Nah, seperti ini Ya Jadi akan terlihat Hati akan mengunci Referensi yang Kita sudah tentukan Sebagai contoh Di sini Di 287250 Ya Jadi tidak akan bergerak-gerak lagi Melakukan scanning Ya Nah, untuk Merubah mode-nya Di sini Default-nya FM Itu caranya dengan menekan Di kipet Tulisan FM Ya Tekan sekali Posisinya akan jadi AM Tekan sekali lagi Posisinya akan menjadi Upper sideband USB Ya Jadi posisinya sekarang sudah USB Ya Dengan cara menekan Kipet 0 FM AM Dan ini USB Nah, kalau kita ingin keluar dari mode ini Kita tinggal tekan exit Nah, dia akan Kembali lagi ke Menu awal Ya Masuk kembali Kita tinggal tekan function Terus Angka 5 Ya, ini mulai menyekan kembali ya Ini tekan angka 1 aja Untuk mendetailkan Tekan PTT untuk mengkunci Ya Dan tekan 0 untuk Mengganti mode-nya Oke Kira-kira Demikian Demo singkat Cara menggunakan menu-menu Dengan Frameware Yang memiliki mode Single sideband Ya Nah, untuk Frameware-nya Silahkan Anda download Di link yang saya berikan Pada deskripsi video ini Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video saya yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax